Kalau teman-teman mau pakai alas kaki, harus pilih sesuai kebutuhan ya. Misalnya saat beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya pakai kaos kaki boot kayak gini. Supaya kaki kita terlindung dari ranting, kayu, bebatuan, ataupun lumpur dan tanah. Selain itu, kaki kita jadi gak kotor juga kan? Sepatu boot ini terbuat dari plastik sehingga ringan saat digunakan. Eh, walaupun dari plastik, dipakainya tetap nyaman kok. Kalau gak percaya, mendingan ikut unyel ke pabriknya aja deh. Yuk kita kemon! Bahan utama untuk membuat sepatu boot adalah biji plastik kayak gini. Biji plastik yang digunakan masih murni lho, bukan yang hasil daur ulang. Dengan biji plastik murni, warna yang dihasilkan nanti lebih cerah. Sementara kalau pakai biji plastik daur ulang, warnanya agak pudar. Biji plastiknya tinggal dilelehin aja nih. Ada banyak jenis biji plastik. Kalau untuk sepatu boot, biji plastiknya sama dengan bahan utama pembuatan pipa air. Yaitu jenis PVC, alias polivinyl klorida. Pipa air kan biasanya kaku ya. Supaya lentur, biji plastik PVC-nya harus dilelekan dengan minyak khusus. Tapi kalau sepatunya dijemur selama 3 tahun berturut-turut, lenturnya bisa hilang dan berubah menjadi keras. Kayak pipa air gitu. Nah, biar dipakainya gak sakit, di dalam boots sudah ada kain khusus nih. Jadi, selama sepatunya pas di kaki, kakinya gak lecet deh. Sepatu boot kayak gini bisa dipakai saat kondisi apapun di luar rumah. Kesawah, ke ladang, di taman, di hutan, dan di tempat yang sekiranya bikin kaki kita kotor dan terluka. Terima kasih telah menonton!